Karena gini Angkel, kalau untuk Onyo tuh saya udah bilang, Onyo mau jadi penyanyi, nggak jadi penyanyi, Onyo tetap anak ayah. Maksudnya kalau cintanya Onyo ke adik-adiknya itu ya buat saya, yang saya nggak pernah dapatkan dulu, ini tidak boleh menjadi luka buat dia. Dan saya belum begitu banyak dapet pegangan atau pedoman hidup dari orang tua, jadi orang tua saya selalu mengajarkan saya sendiri. Cap anak pembawa sial itu sudah melekat di saya dari kecil. Gue sampai gini, seandainya mulut ini ya, gue bisa ungkapkan semuanya. Hah, goyang nih dunia media. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu pasti menguatkan. Alvin in love, cinta untuk semua. Dan hari ini saya udah kedatangan sahabat saya yang luar biasa baik hatinya. Ben, thank you banget. Thank you banget uncle, udah diundang kesini dong. Wah aku dong yang thank you dong. Ini baik banget loh, ini bener-bener jujur uncle ngomong. Karena dia udah lama, ya begini-gini aja. Ya nggak ada yang berubah ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya, ya, ya. Cakep mah cakep. Kalau nggak cakep mah, satu nggak laku. Kedua nggak sesukses sekarang. Aduh amin. Congratulations dulu dong. Konser Onyo. Onyo kemarin ya. Luar biasa, diversity ya. Iya. Untuk off air-nya ya. Untuk off air-nya. Ini proud parents nih. Kelihatan rasanya. Mempersiapkan semuanya hingga detailnya dengan orang-orang yang terlibat semuanya. Iya, betul. Apa arti konser ini untuk seorang Ruben? Arti konser ini sebenernya ya rasa pembuktian untuk seorang Bertrand ya. Secara musikalitas uncle. Karena kemarin pada saat pandemi kan Bertrand 4 kali konser tapi yang buat TV. Betul. Jadi kan kalau di TV banyak keterbatasan. Terus juga banyak luapan-luapan yang kayaknya yang harus berhenti di menit sekian karena ada commercial break. Karena ada ini, ada ini. Jadi buat saya, saya masih belum puas gitu. Iya. Apalagi kalau orang yang sukanya berkarya. Iya. Jadi kayaknya kalau ada orang lu bagus gitu. Enggak, gue bisa bikin lebih bagus dari itu. Karena gini uncle. Kalau untuk Onyo tuh saya udah bilang Onyo mau jadi penyanyi, nggak jadi penyanyi, Onyo tetap anak ayah. Nah itu dia. Onyo nggak mau jadi penyanyi lagi. Onyo mau ngurusin perusahaan, ayah ada usaha sendiri. Onyo mau ngurusin yang mana, tinggal Onyo yang bilang gitu. Jadi saya kepengen anak saya itu di dunia atau di industri hiburan itu menjadi beban kan. Ya kan. Beban persaingan. Ya. Beban karena lagu. Orang tua, lagu dan lain-lain. Wah banyak hal. Jadi saya nggak mau. Udah lu nikmatin anak usia lu ini yang sekolah. Terus sama apa yang lu inginkan. Ya jadi sekolah dan musik yang dia inginkan. Jadi makanya dia tanggung jawab sama konser itu. Semua yang dilakukan berdasarkan apa yang di inginkan kan. Iya. Jadi makanya saya selalu gini, baik pemilihan lagunya Onyo, terus lingkungannya itu saya harus perhatikan benar. Gitu. Sampai sedil gitu ya. Iya. Karena di usia yang sekarang ini usia yang rentan. Iya. Ya. Kita dulu umur 17 malah gimana sih? Wah udah jarang pulang. Udah. Jangan ditanya deh udah. Jumat Sabtu Minggu itu kayaknya udah milik teman. Ya. Tapi saya rasa Onyo masih ada di tracknya. Iya. Ketika perhatian dan kasih sayang itu selalu ada untuk dia. Makanya saya selalu menganggap sama Onyo itu adalah ketika dia berdiskusi, jangan anggap orang tua ini adalah lawannya. Tapi menjadi orang yang paling dekat. Teman berdiskusi. Teman paling dekat. Bahkan lebih dari teman karena orang tua itu yang akan menutup rapat ceritamu. Ya. Orang tua itu akan menutupi apa yang menjadi kekuranganmu. Tapi teman sedekat apapun dia. Sehebat mungkin bisa dihitung pakai jari yang dia bisa tutup mulutnya. Ini based on pengalaman orang tuanya. Tapi kedekatan Ruben sama Onyo kan memang banyak bikin orang jealous ya. Dalam arti banyak di sosial media bilang ini sebatas kena konten lah apa itu. Terus terang kan gak menyenangkan dong Ben. Apa yang kamu kerjakan dan the way you treat your son. Sampai gitu. Wenda juga. Cici juga gitu loh. Ini sampai ada orang yang bersikap ngomong kayak gitu. Ya gue nikah sama Wenda jadi 9 tahun dia bilang gimmick. Jadi. 9 tahun loh dia? Iya. Luar biasa itu. Udah puas ya Ben sama gimmick, sama omongan orang bilang gimmick ya. Iya. Dan gue udah lewatin fase dimana itu gue anggap toxic. Tapi tentang ayah kandung dari peto yang menginginkan untuk nama petonya betul-betul sudah lah gak usah dipakai lagi. Iya. Dari Pak Ferdi sendiri sih kan itu adalah statement dari beliau. Dari beliau Kak. Jadi aku dia memang udah menyampaikan ayah ini begini, ini begini. Pak kalau saya yang harus berstatement. Iya. Saya tahu batasannya. Buat saya ini tugas saya untuk Onyo ini masih berat. Masih panjang. Saya harus menjadikan Onyo menjadi contoh buat teman-temannya yang lain. Anak seusianya dia. Dan Onyo harus menjadi contoh buat adik-adiknya. Yang menjadi adiknya Onyo sekarang ini. Iya. Jadi untuk perkara yang kayak begini ini adalah kemauan dari pihak sana. Ya saya oke. As long as bukan dari pihak Ruben. Enggak. Karena dari awal saya juga udah pakai nama itu. Iya iya iya. Karena saya selalu, tapi Bertrand sudah pernah bilang. Respect lah ya terhadap orang tua kandung. Nah ini pokoknya satu dan lain-lain hal ya memang tidak diceritakan secara detail. Makanya menjadi tanda tanya terus kan. Makanya saya bilang, itu kan bukan dari saya. Jadi yang minta dihilangkan dari sana. Kenapa dihilangkan? Ya biarkan dari pihak sana yang menjelaskan secara rinci. Atau bukan dari kamu yang mulai. Iya. Dan itu juga hasil diskusi antara komunikasi ayah, papanya ke Bertrand. Jadi dia nanya, ayah gimana? Menurut ayah saya ngomong nggak ke Onyo tentang? Oh harus ngomong. Onyo sudah usianya 17 tahun. Jadi Onyo harus tahu dimana dia melewati fase-fase adanya konflik, adanya sebuah cinta, adanya sebuah yang lembut. Jadi dia harus sudah mulai belajar. Atau ketidaknyamanan yang datang pada dirinya kan. Ya itu one package gitu kan. Makanya di situ dia akan menjadi seorang laki-laki yang kuat. Ya karena usianya terus bertambah. Ya pencapaian orang kan ya pasti kan beda-beda ya. Buat saya tidak hanya menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tapi pemimpin dalam lu punya cuma satu asisten dua asisten lu udah pemimpin. Lu punya warung satu, karyawan satu menurut gue lu udah pemimpin. Abang pun udah pemimpin. Abang juga udah pemimpin. Jadi saya pengen mengajarkan Onyo itu menjadi orang yang bijaksana. Tidak gampang marah ya. Apalagi di usia yang sekarang ini ya saya kepingin Onyo itu lebih paham. Hal-hal yang dilarang itu bukan berarti jahat. Tapi ada akibatnya gitu. Jadi diskusi tentang nama peto ini saya sudah serahkan dari orang tuanya ke Onyo langsung. Jadi tutup telepon Onyo cuma menyampaikan ke saya. Ayah udah mulai sekarang kita pakai ini aja. Oh oke ini. Anaknya sendiri juga udah ini kok ya itu dia ya. Tapi itu adik-adik dua tuh gak jelas dengan kakak yang lagi dapet sorotan perhatian agak penuh ya. Oh saya gak tau kenapa ya. Buat saya itu gift dari Tuhan adalah Thalia Tania yang mencintai Onyo itu lebih sayang ke Onyo dibanding ke ayahnya. Jadi buat saya itu mereka gak pernah ada yang namanya. Kalau Onyo aja boleh. Atau Onyo ngasih kalimat balik. Thalia Tania aja boleh. Gak pernah itu. Sampai segitunya ya. Iya karena saya itu selalu tiga anak. Itu kalau satu beli semua harus beli. Onyo pun sudah mengerti hal itu. Jadi di saat waktunya Onyo ya waktunya Onyo. Waktunya adiknya ya adiknya. Jadi gak pernah pergi dari mall. Justru hebatnya mereka itu yang gak pernah saya lakukan waktu saya kecil. Itu dia maksud. Kalau saya pergi sama Thalia nih. Pasti dia mewajibkan ayahnya untuk datang ke satu toko. Dia pulang harus bawa oleh-oleh buat kokonya dan adiknya. Kalau saya pergi sama Onyo keluar kota. Kan di bandara kan suka ada toko-toko buku. Nah kokonya pasti menyempatkan waktu. Ayah kita kesana. Untuk inget adik-adiknya ya. Onyo mau bawa ini. Jadi dia bukan bawa oleh oleh. Kalau dia kan makanan ya. Segala bawa. Mbak Piyak lah bawa apa. Dia gak. Mau lu keluar kota manapun. Pokoknya mampirnya mesti ke bandara. Ke toko. Dan dia harus bawa itu buat adiknya. Ini cinta kasih yang kamu terapkan pada anak-anak. Seperti cinta yang kamu dapatkan dari orang tua kali ya. Kalau yang aku dapatkan dari orang tua. Meskipun waktunya. Kurun waktunya tidak. Tidak begitu lama dan banyak. Nah justru kalau ini berbanding berbalik Angka. Saya itu hidup dimana menjadi anak yang awalnya itu diperbandingkan. Jadi judge atau anggapan dari orang tua yang membuat saya. Akhirnya saya bangkit. Karena saya lahir di tanggal 15. Dimana tanggal 15 itu menurut keluarga kami itu. Angka sial. Ya. Angka yang kurang beruntung. Jadi cap anak pembawa sial itu sudah melekat. Dari kecil. Di saya dari kecil. Tapi saya itu gak pernah bersedih. Gak pernah ini. Bahkan emang bener. Ketika saya. Hari ulang tahun saya pokoknya pas. Uang juga udah habis. Oh pertengahan bulan. Iya. Jadi. Saya. Itu ulang tahun ngerasain tiup lilin itu cuma umur 7 tahun. Itu pun karena mama saya minjem uang dari apa. Tukang minyak yang pinjaman keliling. Yang bayarnya harian. Itu pinjaman dari itu. Itu tiup lilin. Itu umur 7 tahun. Dan berikutnya umur 15 tahun. Di raya ini ya sama teman-teman kerja. Selebihnya itu gak. Sendiri. Jadi ya udah. Kalau ulang tahun itu ya. Cuman ibu saya yang bisa. Menyelimuti saya untuk. Saya lagi ulang tahun. Jadi. Kalau ulang. Kalau setiap lagu ulang tahun pasti saya nangis. Karena saya gak pernah denger lagu itu dulu. Gua agak trauma dengan lagu ini nih. Gitu. Sehingga. Gua tidak terbiasa di kuping gue melihat. Oh memang harusnya kalau ulang tahun tuh gini. Saya dari sekolah ada waktu luang. Saya itu udah kerja. Jadi. Apa. Eh. PU. Iya. Di hotel. Jadi saya di public area ya kayak cleaning service. Iya. Di hotel. Dari situ. Eh. Ya. Semangat. Ya. Biasa aja lah. Kalau dapet tips. Itu yang ngegunain uang. Eh. Gak ngegunain ongkosnya yang ada utuh. Kalau ada tips. Saya kerjainnya dari tukang pel parkiran. Kalau di hotel kan ada basement. Basement yang langsung ke ballroom. Iya. Jadi mau ada pengantin. Gak ada acara. Gak ada acara. Gak ada acara tuh gue pel mulut tuh Ubin. Tapi. Iya. Karena semangat. Gak nyampe 3 bulan. Saya langsung dinaikin. Iya. Jadi ya itu proses. Jadi buat saya gini. Kayaknya. Gak dulu gak sekarang. Siapapun yang ketika melihat orang yang bekerja. Dan itu punya progres. Tentu. Itu. Ada. Atasan pasti apresiasi. Iya. Makanya. Saya itu. Niat terkenal itu gak ada. Niat. Berhasil gak. Pokoknya niat saya itu adalah. Saya bisa makan. Kan. Saya gak mau nyusahin hidupnya. Udah itu doang. Cukup sih sebenernya itu ya. Iya. Yang lainnya bonus. Yang lainnya bonus. Makanya kalau cintanya Onyo ke adik-adiknya itu ya. Buat saya. Yang saya gak pernah dapatkan dulu. Ini. Tidak boleh menjadi luka buat dia. Gitu. Biarkan dia. Mendapatkan cerita atau pengalaman. Bukan berdasarkan dari yang saya buat. Tapi berdasarkan ya. Memang situasi. Iya. Di pekerjaannya dia. Di kehidupannya dia. Di bersosialisasinya dia. Belum sempat membahagiankan orang tua dengan keberhasilan Ruben yang sekarang. Iya. Belum. Belum sama sekali. Aku lihat postinganmu tuh yang bagus banget. Wah. Saya itu. Kemarin ini lagi. Barukah lagi aku lihat. Aku lihat lagi. Sedih. Banget. Ingat mereka kan. Ingat mereka. Cuma kayak gini loh Angkel. Kenapa mereka gak ada pada saat. Iya. Titik ini gitu loh. Iya. Gak usah Ruben deh. Aku aja gitu gitu. Pakai Ruben yang luar biasa. Enggak lah Angkel. Sama. Maksudnya tingkat berhasil orang itu beda-beda ya. Tapi. Saya kemarin ini tiba-tiba lagi. Kangen loh biasa. Lagi gak bisa berdamai dengan apa yang saya lihat gitu. Cuman kan. Saya gak bisa terus. Mengurung diri tentang hal yang. Menjadi trigger atau mengganggu saya dong. Apa yang ganggu kamu? Iya kayak misalnya ada. Temen yang lagi teleponan orang tua. Atau siapa yang tiba-tiba. Gue harus pulang buru-buru nih nyokap gue soalnya di rumah. Gue harus pergi nih. Gue harus ini jadi. Something yang kita gak. Iya maksudnya gini. Iya itu bener. Lu anak yang hebat. Tapi saya lagi gini. Aduh Ruben. Ruben. Betapa gak beruntungnya lu. Tapi apa kita ngomong begitu gak bersyukur ya. Bersyukur sih. Tapi. Rindu sama orang tua itu gak bersyukur ya. Gimana ya saya. Lagi gak ketemu jawabannya. Jadi. Kan. Saya mencoba lari ke mall. Angkal gue tuh gampang banget. Gue tuh orangnya receh banget. Iya. Gue tuh cuman beli. Yang penting gue ke mall. Bawa teng-tengan. Entah lu beli kaos kaki doang. Atau lu cuman beli sosis. Atau lu beli es krim doang. Minimal gue pulang bawa teng-tengan. Itu buat gue udah menghibur. Ini udah gue lakuin. Gue kesana lagi. Ngeliat ada orang lagi gandingan sama ibunya. Gue sedih lagi. Justru itu kali ya. Dikasih liat terus ya. Iya. Dikasih ada sesuatu yang belum kelar kali Ben. Iya. Ada sesuatu yang. Iya kan. Ada sesuatu yang gak kelar gitu. Jadi. Iya. Sebenernya ya gue dapet istri yang baik. Anak-anak yang nurut. Iya. Tapi. Happy family loh Ben. Cuman pengen bercerita tentang. Mah. Pengen menyampaikan lu bahagia. Itu kan gak bisa. Gitu. Ingin menyampaikan lu bahagia itu gak bisa. Jadi. Gimana ya caranya. Saya harus bekerja. Saya harus berhadapan dengan. Ya di bekerja di publik gitu ya. Tapi. Saya lagi ada sesuatu yang lagi belum bisa berdamai. Dengan diri saya ya itu. Ya orang tua gitu. Tapi mereka ngeliat kita kok Ben. Iya. Mereka liat. Mereka tau. Mereka rasain apa yang Mbak Ruben rasain pasti gitu. Iya. Saya sampe kerjaan yang harusnya di bulan November ini. Ada dua. Kali ke Bali ya. Itu gue batalin banget. Karena Bali itu salah satu kota. Yang paling. Tempat yang dia sebut. Yang belum kesampaian. Gitu. Jadi. Saya lagi gak deh. Padahal. Ini bulan. Apalagi momen ini ya sekarang. Padahal ini gak. Ini bulan November gak ada. Gue gak punya cerita apapun. Dari masa lalu gue gak ada. Dari ini gak ada. Tapi. Gak tau kenapa kayak. Mungkin badannya lagi capek ya. Lagi. Semuanya dipikirkan. Semuanya dikerjakan. Jadi kayak. Gak. Cuman kepengen duduk. Amu orang tua. Even gak ngobrol. Duduk aja. Even gak itu. Ya diem aja. Gak bisa. Jadi kayak. Gue kerja nih. Bukan gue gak bersyukur. Gue bawain acara. Oh terima kasih Tuhan. Bersyukur banget. Ehh. Kenapa ya dia bisa ketawa. Terbahak-bahak tuh apa ya gitu. Kenapa gue masih. Suka lupa. Kalau gue ini. Harus. Tertawa. Kenapa gue masih suka lupa. Ehh. Untuk menyenangkan diri gue sendiri. Gitu. Yang kalian bilang tadi ada. Iya. Ada sesuatu yang gak unfinished. Yang belum berband. Iya. Apa ya kita bilang gitu. Iya makanya. Ehh. Saya hampir menemukan jawabannya sebenernya Uncle. Cuman. Kayak lagi ngelawan gitu. Enggak deh. Why? Kayaknya enggak deh gitu. Karena. Ya mungkin. Secara garis. Ehh. Besar. Saya bisa bilang. Kayaknya gue hidup di dunia ini. Hanya untuk menyenangkan orang lain aja. Tidak menyenangkan diri gue. Ini yang terjadi. Selama nyokap gue hidup ya. Itu. Bokap gue. Semua orang di kanan kiri dia tuh gak pernah gak masuk. Gak makmur. Mereka jor-joran. Mereka ini gitu. Sampai. Begini. Gimana ya gitu. Jadi gue kayak lagi gini. Gak ada yang salah dengan lingkungan gue. Gak ada yang menyakiti gue. Gak ada yang membuat gue. Gak ada. Tapi. Gue kayak hampir lupa untuk. Happy. Gue lupa untuk. Ehh. Gimana ya caranya untuk. Lu berdoa. Sudah. Masa gue berdoa. Gue mesti posting. Enggak. Gue jarang memposting untuk curhat. Itu jarang. Hampir gak pernah. Iya. Gue bahkan. Angkel. Di Instagram gue aja. Gue gak. Saya itu gak pernah. Promosiin muka saya sendiri. Gak pernah. Foto-foto. Foto anak. Istri. Anak. Istri. Karena buat gue gini. Ya hidup gue untuk mereka. Jadi untuk gue itu. Bukan kesitu. Tapi kalau gue bisa menceritakan. Sesuatu yang lagi terjadi. Sama diri gue tuh. Gue kayak lagi. Kepengen me time. Sama diri gue sendiri. Itulah momennya. Itulah momennya. Iya. Buat nyindingin diri lu sendiri. Sebetulnya. Buat. Jadi kalau. Mikirin. Iya gue berharap. Ini masih mimpi. Buat hidup gue gitu. Karena. Ehh. Apa ya. Ya lu seneng terus. Ya happy. Terima kasih Tuhan. Are you lonely? Are you lonely? Iya. Saya masih terus bersyukur. Lonely gak sebetulnya? Gak ngerti ya. Karena. Hari saya kerja juga. Udah sibuk banget kan? Sibuk. Tapi. Ada yang kosong men? Ada ya. Ada beberapa dari lingkungan. yang buat saya itu. Sebenarnya. Ehh. Kecewa. Ya. Tapi. Saya ngerasa. Enggak. Enggak karena itu. Tapi. Apa gara-gara itu ya. Tapi saya gak nyadarin itu gitu. Saya lagi. Menelaah sekali. Apa yang lagi saya lakukan. Apa yang lagi saya kerjakan. Karena kalau buat saya pribadi. Uncle. Ehh. Saya selalu. Selama saya masih bernafas ya. Iya. Saya masih ada usia. Itu. Saya tidak mau. Atau sedikit pun menyakiti orang lain. Saya. Di TV pun. Kalau bukan orang yang deket. Deket banget. Saya gak akan mungkin. Bercanda gila-gila. Gak akan mungkin. Jadi. Rasa sakit hati. Udah gak gue pake. Tapi kalau. Gak deket-deket banget. Saya pasti hati-hati sekali. Baik kalimatnya. Makanya ketika saya dibawakan. Acara talk show. Saya udah bilang dari awal. Oh gue kayaknya gak bisa kalau pake. Yang. Ehh. 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 Satu berita yang belum ada pasti. Iya. Ya menerka-nerka. Itu buat gue. Jangan ya gitu. Karena. Menjaga perasaan orang buka. Iya. Aku. Hampir 11 tahun. Uncle bawain acara infotainment. Dan akhirnya berhenti. Karena. Bukannya itu gak bagus. Tapi buat saya gini. Kayaknya gue harus. Memilih yang lain lah ya. Memilih yang lain. Dan masih punya cara lain. Padahal kalau ditanya. Infotainment itu dunia gue banget. Iya. Infotainment itu dunia gue banget. Jadi. Iya. Dijalanin gitu. Makanya. Saya menjalani pekerjaan saya sekarang ini. Hanya dengan rasa. Saya harus selalu bersyukur setiap hari. Saya harus selalu berterima kasih sama Tuhan. Ya karena. Gak setiap orang mungkin punya kesempatan. Betul. Gak semua orang dapetin apa yang Ruben dapatkan sekarang. I know you work hard ya. Kerja keras. Iya. Semua yang tadi Ruben bilang prosesnya gitu. Iya. Tapi ini. Lebih sehat. Lebih enak liatnya. Lebih fresh. Eh. Apa sebetulnya yang terjadi? Iya. Sekarang ini masih berobat Uncle. Masih terus pengawasan dokter gitu ya. Yang Singapur itu apa yang mana? Iya. Singapur. Apa yang apa? Diagnosa mereka apa sebetulnya? Ada penyempitan ekor tulang sum-sum. Sumsum tulang belakang. Iya. Dimana sekarang ini kan kalau di malam hari. Yang sebenarnya. Ya. Kalau misalnya di kekuatan AC lama nih. Saya udah gampang berembun tuh. Iya. Jadi saya harus pakai obat tetes. Gitu. Untuk? Iya untuk. Mata dan yang lain-lain. Mata dan yang lain-lain. Teman kan kemarin ini saya belum ke bagian kepala. Iya. Saya kan lebih ke tulang belakang. Tulang belakang. Karena kemarin ini kan saya selalu darahnya habis terus tuh. Darahnya habis terus. Kurang terus. Jadi. Transfusi dua minggu sekali. Transfusi dua minggu sekali. Karena kan ini tempat pembentukan darah. Jadi dokter yang di sana juga mengarahkan untuk. Kita selesaikan satu-satunya dulu. Tapi obat ini gak boleh beradu. Ketika lu ke dokter ke kepala. Jadi. Yang dari sana juga lagi nyariin timnya untuk. Yang. Minimal. Bisa. Saya bisa minum obat berbarangan. Tapi tidak tabrakan. Gitu. Memang ada yang gak enak juga di kepala? Ada. Ada itu. Cuman. Ketika kita percayakan semuanya ke medis. Ya. Saya harus percaya gitu. Kalau dibilang. Ikhtiar kan itu soalnya. Kalau non medis. Ya gue juga. Bingung juga yang gue ceritakan gitu. Iya. Kita pernah ngobrol lewat diri ya. Jadi ya. Udah lah gue milihnya ke medis. Dan gue percaya. Pada saat yang sama Wenda, Cece, Cici juga sakit. Iya. Itu yang. Saya bilang. Makanya. Bercerita. Untuk menyampaikan satu. Penyampaian yang. Apa ya. Ke publik itu untuk. Berhati-hati. Untuk ini. Gitu. Tapi. Ya. Untungnya saya gak memperhatikan. Mau. Hanya untuk konten. Hanya untuk ini. Gitu ya. Itu. Buat saya. Udah saya lewatin di fase itu. Jadi. Ada pernah fase itu. Ya ada. Ada pernah fase itu. Jadi. Ketika yang kayak gitu. Fokus ya. Kekesehatannya. Fokus. Kalau kita mau cerita. Cerita kita tuntaskan. Kalau kita gak mau cerita. Ya jangan. Sudah. Buat saya kan. Ketika cerita. Siapa tahu. Kita mendapatkan. Suggest. Itu. Dari mana. Mungkin teman-teman yang pernah. Pernah melalani. Yang sama. Gitu. Karena. Saya dan Wenda ini. Sama-sama menutup diri. Untuk. Public tahu. Tentang hal-hal yang menurut kami. Itu menjadi rahasia pribadi. Kenapa Ben? Ya karena. Karena. Berumah tangga itu. Kan kita yang menjalani. Iya betul. Jadi. Yang tidak menjadi konsumsi publik. Ya tidak perlu di. Expose. Hal yang personal. Tetap personal. Iya. Jadi. Ketika dia. Wenda lagi sakit. Ya. Ya. Itu lagi cerita Tuhan. Yang diberikan sama kami. Gitu. Ya. Apalagi jenis penyakit. Yang Wenda ini kan. Termasuk langka. Saya bilang. Tenang aja dulu. Tapi sih gimana sekarang? Ya. Masih terus pengobatan. Kelihatannya sih. Sehat-sehat aja ya. Iya. Itu yang kita aneh. Ya. Sisi sakitnya banyak. Sebenernya. Cuman kan. Kita gak pernah. Share. Yang buat kita. Ya. Ya. Orang sakit. Emang mesti istirahat. Ya. Istirahat. Masa mesti kita. Upload gitu. Kalau yang gak. Apa yang paling. Paling. Berat. Untuk Wenda. Pada saat dia sakit. Dia kalau udah sakit kepala. Karena kamu sempat khawatir banget kan. Sempat ngucapin. Udah saya aja. Atau segala macam. Iya. Em. Dia sakit kepala. Yang sakit kepala. Banget. Sama. Dengan dialami Ruben. Beda. Beda. Karena kalau aku kan. Memang. Sudah ada di. Tahap. Kedua. Menuju ketiga kan. Gitu levelnya. Iya. Jadi. Untuk Wenda ini ya dia pikir sakit kepala biasa. Migren. Ini. Jadi yang dia lakukan ya. Istirahat. Tuh. Dia jarang banget tuh minum-minum. Obat. Obat. Jadi buat dia tuh. Kepala pusing. Atau badan kayak enak. Istirahat. Obatnya tuh istirahat. Sama minum dan makan yang bener. Gitu. Karena gak ada masalah dia di. Iya. Pencernaan. Semuanya. Dan yang dia lakukan ya. Menurut dia normal gitu. Kok. Ini udah dilakukan. Tidur cukup. Masih aja ya. Masih aja gitu. Makanya dia ngelakuin. Mengecekkan itu. Pertama gak percaya. Kedua. Second opinion. Iya. Kayaknya udah gak mungkin deh. Udah jangan bikin yang ketiga lagi deh. Gitu. Karena. Buat kita kalau yang ketiga ini. Nanti akan nambah kita. Stress dan yang lain. Kayak sedikit. Mendekat untuk hal yang buruk gitu. Jadi. Ketika. Kita konsultasi lagi ke dokter yang ketiga. Dinyatakan hal yang sama. Atau mungkin bahkan lebih parah dari itu. Akhirnya. Kondisi kita makin memburukkan. Iya. Kita ngerasa kayaknya hidup kita dimensel langkah lagi. Jadi kayak gak punya. Harapan. Harapan. Jadi. Udah stop stop stop. Fokus. Intinya. Saya tahu. Kondisi dia. Dia tahu kondisi saya. Itihar penyembuhannya ada kan. Gitu kan. Iya. Jadi. Tetep usaha untuk ngelakuin penyembuhan gitu. Ya. Nih. Angkel pegang ya. Ini. Ini. Ya. Karena. Setengah saya itu beda. Rasanya. Dan ini yang saya lakukan setiap hari. Mau lu di cuaca dingin. Panas. Itu tangan. Kanan saya. Anget. Sini saya. Apa itu? Dingin. Kiri itu. Anget. Jadi. Susah menyampaikan ke pemirsa. Nih. Lo pegang. Susah. Jadi. Iya. Saya telan sendiri aja. Tapi kalau. Onyo. Khususnya dia udah tahu. Ketika gitu. Dia tarik. Tangan ayahnya. Dia itu. Dia bikin anget kagi. Dia bikin. Suasanya. Kadang-kadang kekuatan anak itu luar biasa sih ya. Wah. Iya. Kadang-kadang gitu loh. Melebihi. Iya. Saya aku dengan. Segalanya. Karena. Attachment pada. Ya. Biar bagaimanapun kan. Onyo menjadi anak laki-laki pertama. Jadi. Saya sudah mulai sedikit-sedikit bercerita. Tentang. Apa yang. Kita alami ya. Sebetulnya. Jadi kokonya harusnya bagaimana. Sedih. Dia pasti sedih sekarang. Punya ketakutan terbesar gak sih. Sebetulnya dalam hidup. Iya pasti. Apa Ben. Ketakutan saya terbesar itu ya. Ya mungkin banyak hal yang belum bisa saya sampaikan sama anak. Sehingga Tuhan berkatalah yang untuk cerita saya. Ya gitu. Hmm. Tapi. Saya. Emang kalau dalam hal yang kayak begini. Yang paling terpenting adalah. Lu kasih waktu untuk diri lu sama Tuhan. Lu berbicara. Dialog. Berdialog. Karena Tuhan gak akan mungkin ngebicara langsung dari kuping lu sih. Tapi. Tuhan ngasih. Jawaban itu melalui tindakan. Melalui. Perilaku seseorang. Melalui. Arahan teman. Ya. Banyak. Banyak. Banyak cara gitu. Cuman kan. Saya dari circle. Kedekatan. Pertemanan juga gak terlalu banyak ya Uncle. Maksudnya. Tapi makin kita punya usia bertambah. Circle. Circle friend kita tuh kan makin dikit ya. Makin mengecil kan ya. Iya. Kualitas. Teman yang berkualitasnya betul-betul kita percaya. Saya kecilkan karena saya menghindari kekecewaan. Jadi. Buat saya. Lebih baik. Mengecilkan. Tapi. Gue punya banyak cinta untuk lu. Dibanding gue. Intens ke lu. Tapi. Lu banyak nyakitin atau gue banyak nyakitin lu. Gitu. Makanya. Tuhan menjawab itu ya. Melalui. Orang-orang. Orang-orang. Terus. Dari kejadian demi kejadian yang. Ini kenapa. Ini kenapa. Ini kenapa. Saya pertama. Ini bener Tuhan yang ngomong apa. Gimana ya gitu. Tapi. Coba gue ngikutin nih. Ada yang lewat mimpi. Ada yang lewat kejadian. Telek-telek kejadian. Jadi. Ih. Saya tuh sampai gini. Gila ya. Ketika lu kasih waktu diri lu untuk Tuhan. Ya Tuhan. Bekerja dengan baik. Dengan jalannya ya. Iya. Karena. Ya lu percayain itu. Makanya saya bilang gini. Saya percaya gak? Saya percaya. Tapi saya lebih percaya lagi. Ketika Tuhan yang menjadi hakim buat hidup saya. Tapi kalau kata Tuhan. Saya selesai. Di dunia ini. Ya sudah selesai tugasnya. Ya. Tapi. Selama saya masih ada ya. Saya lakukan. Ketakutan terbesarmu apa jadi? Ya mending gak. Semua orang pasti berpulang kan Bin? Pasti. Angkel juga. Semua juga. Pasti Angkel. Tapi. Apa yang kamu takut? Kenapa? Anak-anak belum besar. Minimal. Dari kokonya punya mantap. Ya. Kemantapan diri dia dulu. Untuk dia bisa. Minimal menggantikan. Posisi untuk. Adik-adiknya. Angkel. Minimal. Saya itu. Sudah. Ketika saya berhasil ini. Ya. Minimal. Mapan lah ya. Ya. Saya itu. Kondisinya sudah yatim piatu. Ya. Itu sangat gak enak. Ya. Kamu rasain ya. Gak enak banget. Jadi. Buat saya. Uang. Ternyata bisa lo gapai ya. Uang bisa lo cari. Selama lo ada usaha. Tapi perhatian ke orang tua itu gak bisa lo dapetin. Dan saya belum begitu banyak. Dapet. Pegangan atau pedoman hidup dari orang tua. Jadi orang tua saya selalu mengajarkan saya. Sendiri. Tapi. Di era yang sekarang ini buat saya. Rasanya. Rasanya kayaknya kejam sekali. Iya. Lo ngelakuin baik pun. Untuk mereka. Para pembenci lo tetap dianggapnya. Mereka ngebenci. Pencitraan. Ya. Settingan. Ya begitu. Tapi. Kalau saya lebih memikirkan. Kayak orang kayak lalat lah. Angkel. Ya. Lalat itu kan banyak lalat. Tapi. Pilihan kan lalat. Iya. Dia mau hinggap di daging. Atau dia mau hinggapnya di bak sampah. Iya. Kalau dia mau cari makanan yang enak. Ya mungkin dia di daging. Iya. Tapi kalau dia mau. Emang dia demennya makan sampah. Ya dia makan sampah. Jadi tinggal kita pilih. Iya. Yang kita mau pilih ini jalurnya apa. Yang bersih kah. Yang menurut ini. Jadi. Langkah saya itu. Saya maunya gak ada yang ngatur. Saya tentukan langkah saya sendiri. Karena. Yang bimbing saya ini Tuhan. Karena manusia bisa menjerunguskan. Betul. Manusia ini bisa menjebak. Manusia bisa. Ya menjatuhkan. Kayak begitu banyak ya. Kekecewaan yang Ruben alami dalam kehidupan. Yang berhubungan dengan kawan, teman, dan orang. Ya kecewa banyak. Banyak. Saya gak bisa cerita lah pokoknya. Terlalu ekspektasi Ruben terhadap mereka terlalu besar. Bukan. Atau bagaimana? Ekspektasi pasti. Ekspektasi pertemanan ya. Itu udah pasti. Besar. Ya. Tapi. Ini tidak hanya dari pertemanan atau itu. Ya lingkungan juga gitu ya. Jadi buat saya. Akhirnya. Sekarang saya itu menutup komunikasi dengan banyak pihak. Karena. Kalau lo mau bekerja. Ya udah ada manajer. Ya. Udah ada ini. Udah ada itu. Gitu. Dan. Apa yang menjadi. Atau pengalaman saya. Atau saya pernah diperlakukan apa. Ini tidak boleh terjadi dengan anak saya. Gue sampai gini. Seandainya mulut ini. Ya. Gue bisa ungkapkan semuanya. Hah. Goyang nih dunia media. Iya. Iya iyalah. Tapi. Menurut gue gini. Penting dan gak penting kah. Untuk gue ungkapin. Itu dia. Menurut gue gak penting. Ya sudah. Makanya. Akhirnya efeknya ke. Psikologis. Apa. Ke psikis gue sendiri gitu. Karena. Uh. Udah deh. Lo kebanyakan bikin gue ribet. Udah gue cabut-cabut-cabut. Ya gue milih cabut dari zonanya lo dong. Iya. Karena gue gak mau. Itu pun juga dibilang macem-macem. Iya. Jadi. Buat gue. Ya gue tidak bisa mengubah pikiran banyak orang kan. Jadi yang gue lakukan adalah. Gue memprotek anak ini. Sehingga. Kalau dia berhasil. Ya. Lo akan dipuji. Dan belum tentu pujian itu ke gue. Tapi kalau lo gak berhasil. Belum tentu. Lo juga dipuji. Lo disalahkan. Udah pasti gue yang disalahkan. Posisi menjadi orang tua. Sambung. Khususnya itu posisi yang paling sulit. Angkel. Dan saya tahu banget. Dan onyo itu selalu mengusap dada saya sendiri. Dia selalu peluk saya erat. Dia tahu bagaimana ayahnya hanya bisa tarik nafas panjang. Jadi. Saya sama onyo sudah semakin banyak cerita. Tentang hal ini. Ini onyo. Ini onyo. Jadi. Sampai. Dia. Dia. Suruh. Saya. Suruh untuk pakai baju. Pilih sendiri. Nyoh. Gak disuruh beli. Udah tinggal pilih. Pakai. Sepatu pakai. Dia. Kalau bukan kita yang nyiapin. Mana mau pakai. Gak mau. Ruben Onsu mah boleh bintang. Kayaknya di TV. Kayaknya artis gitu. Lo kalau di rumah. Kita nyetimin baju anak. Nyiapin sepatu. Nyiapin baju semua. Peralatan dia. Ini. Ini. Jadi. Saya sama Sarwenda itu. Sama sekali. Eh. Senang. Karena apa. Ini salah satu karantin. Adak masih butuh kita. Gak. Gak ada gitu ya. Kayak gitu ya. Karena dia. Ayah menurut. Dia udah pernah beberapa kali pakai baju yang dari dia gini. Kayaknya. Dia. Dapet itu. Enggak. Dia dapet. Tumbenyo. Kok gayanya gini gitu. Jadi dia kayak. Insecure sama. Keputusannya dia sendiri. Jadi. Oh oke. Saya. Perlu waktu untuk menjelaskan tentang berbusana sama dia. Itu kan. Saya ketemu dia di usia 14 tahun uncle. Dimana 14 tahun berarti kan ada pelajaran. Betul. Yang dia sudah serap. Dari masa lalunya dia dong. Gak bisa dirubah gitu aja dong. Cepat. Makanya. Di ini. Anak saya nih. Yang kecil. Ngebuang barang aja. Itu saya. Kenapa ya. Kok dia ngebuang barang ya. Itu kita harus. Ada kejadian gak sama kamu. Enggak. Dia baik-baik aja. Baru kita panggil itu Melissa Grace. Untuk ngobrol. Iya. Baru dia kasih tau. Oh triggernya gara-gara gini nih. Ayo. Siapa gini. Oh itu. Kita gak. Kita kan gak sadar betul. Kadang kita gak sadar ya. Iya. Makanya saya kepengen. Punya anak tiga-tiganya itu. Lu gak perlu jadi orang cakep. Gak perlu jadi orang ganteng. Tapi jadilah orang yang ber-etitude. Hmm. Kalau orang yang punya etitude. Itu orang yang pasti disukai banyak orang. Betul. Betul banget. Lu mau ganteng mau cakep. Tapi tingkah laku lu nyebelin. Juga ngeliat orangnya udah geli aja ngeliatnya. Iya. Jadi buat saya gini. Cakep udah ya kita udah begini. Apalagi. Gue. Gue mau berharap. Gue mau berdoa. Yang gue mau banyak mah gue pengen tinggi. Gue pengen ini. Ini udah gak. Nah. Udah gak mungkin. Udah gak bisa juga. Udah lewat. Nah. Lakukan apa yang sudah Tuhan berikan kan. Iya dong. Bersyukur. Nikmati. Nikmati. Dan dijaga. Jangan ikutin gue. Karena. Kalau lu tanya. Gue makan apa. Gue kasih tau. Cara gue ngedidik anak gue kasih tau. Tapi gue gak akan pernah dari menurut gue. Ini yang baik ya. Tolong ya. Untuk anak-anak. Kita harus begini. Enggak. Karena belum tentu cocok buat mereka juga. Belum tentu. Iya. Saya punya tiga anak. Tiga-tiganya. Beda-beda tuh pasti. Terutama Talia Tania. Iya. Gue sengaja lahirnya gue samain. Tanggalnya gue samain. Tetep aja beda. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Hahaha. Jadi yang satu lebih. Mana yang lebih stubborn dia. Beda-beda. Beda-beda ya. Kalau ditanya mana. Saya tidak akan sebutkan. Karena. Talia itu perfeksionis. Oke. Lu itu banget. Oh. Wenda. Wenda bahkan. Wenda. Wenda itu perfeksionis. Di balik itu ya Cece. Iya. Dia perfeksionis. Makanya dia hidupnya. Dia bisa mengerjakan dirinya sendiri. Jadi dia gak mau mengandalkan orang lain. Betul. Betul. Karena. Mengandalkan orang lain. Nanti gue bakal kecewa. Jadi ya. Dia di dapur. Dia mau dia sendiri. Jadi. Ya kalau asisten. Lu mendingan nyucin aja deh. Ini gue yang mau masak. Gitu. Ya. Ketika dia dapat nilai 85. Itu anak gue nangis. Kayak. Ditegur. Gak bayar SPP 6 bulan. Ngerti gak? Kayak dia malu. Tau gak? Kayak 85. Dapet 90 nangis. Karena. Keinginan dia harus 100. Dan buat gue. Itu butuh waktu untuk menjelaskan. Gak ada yang perfect. Jadi gue sama dia gak punya target. Iya. Sama gue. Intinya lo naik kelas. Nilai bagus. Dan lo selalu disayang sama temen-temen lo. Jadi. Ya lo jadi orang yang patuh sama guru lo. Ya itu guru lo. Udah. Udah selesai. Cukup. Jadi. Yang gue enjangin attitude. Makanya gue sekolahin dimana yang. Kayak dia. Sama gurunya. Semuanya menurutnya yang begini. Begini gitu. Dan gue itu masih timur. Masih kampung banget gue tuh. Iya. Jadi ketika ada orang yang udah lebih ke barat-baratan. Gue tuh yang langsung gini. Eh gak cocok ya. Iya. Gue gak cocok deh. Gue masih. Iya gue masih. Siangnya masih nyemek-nyemek. Orek. Iya gak. Matrasi. Terus gue mau yang. Halo mom. Halo dad. Gue tonjok nih dad-dad ya. Gue dikata gue punya. Gue menurut gue panggilan papa itu kayak terlalu tinggi. Takut. Itu kesebutan doang ah. Iya. Makanya gue itu sama Wenda. Itu sepakat. Sampai ayah ya. Iya. Ayah itu buat gue. Iya. Ayah. Lebih. Iya. Sudut pandang. Iya betul-betul. Sudut pandang orang. Makanya gue bilang gini. Semua ada orang. Ada yang manggil daddy. Ada yang manggil ini. Ada yang manggil ini. Makanya gue mau menjadikan anak-anak gue ini seperti apa yang kesepakatan ayah bundanya. Jadi dari gue pacaran sama Wenda itu. Itu sudah berhayal tempat sekolah anak. Seru ya. Itu pasti pacaran. Sembilan tahun loh mereka udah wedding anniversary ya. Sembilan tahun. Kemarin itu di konsernya Onyo. Iya itu dia. Makanya konser itu kita jadikan itu adalah hari lahirnya mama saya. Masya Allah. Terus. Tanggal pernikahan kami. Dan sekarang menjadi sejarah baru. Menjadi. Sorry ya gak bisa hadir karena pas lagi. It's okay uncle. Ada gawean. Pengen banget dateng gitu. It's okay uncle. Dan itu menjadi. Hari bersejarahnya dia untuk. Konser yang pertama di usianya dia. Jadi. Sekaligus mengingat semua loh itu kan. Iya. Jadi nanti di tanggal itu. Banyak kenangan yang bisa kita ingat. Itu jadi ya. Kalau ngomongin. Gak ada Cici. Kalau ada Cici kita bisa nengat Cici ya. Iya. Ada yang harus sampein sama Cici. Biar Cici tau ini apa. Talia. Cici Wenda. Wenda. Kayaknya dia sudah. Tau. Iya sih. Banyak hal gitu. Saya kalau lagi kesel juga udah. Udah mulai banyak cerita. Aku hari gini. Hari ini lagi. Bad mood. Karena gini 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 gini. Kok bisa gitu. Gini gini gini. Oh ya oke. Dia. Jadi. Saya ceritakan dulu. Gitu. Karena awal-awal di rumah tangga kami tuh. Kita selalu bermasalah dengan intonasi kan. Kita kesel. Tapi bener juga kan. Semua pendek. Di kerjaan. Di kerjaan juga kita. Iya. Capek. Tapi kan. Orang di rumah gak boleh nerima capeknya. Atau mungkin dia lagi kesel. Kita terima dia keselnya. Jadi. Saya sama Wenda pun. Sama-sama terus belajar. Iya. Tapi tidak mau melihat rumah tangga orang lain. Tapi apa yang menjadi. Kekurangan. Saya di mata dia ya. Saya terus perbaikin. Walaupun itu kan proses uncle. Ya. Dia ke saya juga. Saya terus. Sampai kapanpun tuh mau proses. Iya. Proses kehidupan itu. Jadi. Awal-awal kan. Saya itu kan orangnya. Diem aja kan. Kalau di rumah tuh diem. Gimana. Ada masukan apa. Iya. Iya. Jadi. Saya bilang gini. Pokoknya. Kalau gue gak ngoceh. Aman. Itu tandanya dunia aman. Hahaha. Kalau gue ngoceh. Itu tandanya gak stabil kawan. Kapal kleng. Jadi lu tenang. Dia kan kalau nanya kan. Kalau dia masak nih. Dia butuh masukan. Iya. Gue kurang apa nih. Gak ngomel. Aman. Aman. Karena kalau. Iya lu lihat aja pulang. Kalau rantang abis ya. Gue suka. Karena kalau gue sekali makan. Gue gak suka. Itu gue pasti stop. Oke. Iya. Sikap. Itu langsung. Gitu. Makanya. Dan akhirnya. Mau gak mau juga udah pada. Tahu sendiri ya. Iya. Iya kan. Karena impian ke Wenda itu. Ke masa depan kan. Iya. Jadi. Kayaknya kalau. Yang sekarang ngikutin. Ayo. Bikin ini dong. Bikin ini. Kita nyenengin hati netizen terus. Iya kan. Capek. Iya. Saya bilang. Ketika lu ada dalam suatu. Kegelisahan. Akhirnya. Bukan ditenangkan. Tapi dihakimi. Iya. Iya. Karena gak. Gue yakin gak semua orang. Yang menyaksikan itu. Gak semua orang suka. Iya lah. Tapi ada pembenci. Jadi buat gue gini. Ya biarkan dia menjadi pembenci. Ya karena itu udah keputusannya dia. Iya kan. Tapi. Saya sama istri saya itu. Sudah sepakat untuk. Toxic buang. Toxic buang. Iya. Jadi hidupnya yang. Gue lo gak sekabar gue bahagia. Gue dengerin. Iya. Jadi bukan karena mau dengerin yang indahnya aja. Enggak. Karena. Hal yang buruknya lo gak usah ngomong. Pasti nyampe kok. Realistik lah. Iya. Jadi ketika kita berkelingkungan. Gue pergi nih. Main. Baru main. Eh. Bener gak itu beritanya. Aduh. Gue tuh kayak. Gimana ya. Jadi. Mau pergi ke lingkungan ini. Nanya kehidupan artis. Yang lagi terjadi. Yang gue juga gak ngaruh sama hidup gue. Gitu. Sedangkan emang lo. Karena lo. Berada di sekian. Banyak artis. Satu hari 35 orang. Iya. Kelebitis lo ketemu. Gimana orang gak dengerin sama lo. Gitu kan. Satu hari gue bisa 35 artis. Setiap di acara. Ini ini. 7 orang. 5 orang. Ini. Kota total gue 35 orang. Terus kalo yang ini nanya. Sampai gue lupa. Ada berita. Terus. Emang dia kenapa. Hahaha. Sangin banyak ya. Iya. Karena gue pernah melakukan kesalahan. Yang gue pikir. Dia baik gak taunya. Udah pisah. Dan gue gak. Itu yang gue bilang. Uncle. Gue tuh. Kayak sosial media itu. Gue serahkan ke tim. Dia yang main. Pokoknya kalo gue yang upload. Itu. Ketahuan deh. Beda. Pendulisan juga beda. Jadi kalo. Kalo tim. Ya mereka udah upload. Atau mereka yang bales. Komen gitu. Karena. Gue. Menganggap gini. Dipuji. Biasanya manusia kalo dipuji. Bisa terbuai. Akan pujian. Kesenangan. Ya. Akhirnya. Lupa. Sama kekurangan. Tapi dikritik. Padahal dari seribu komen. Yang komentar tuh. Yang kritik tuh cuma 2-3 orang. Kepikiran. Kepikirannya. Udah kayak mau minum obat. Tidur lah. Kayak udah mau mundur dari industri. Gak penting banget. Mundur dari industri hiburan lah. Inilah. Jadi. Buat gue gini. Selama lu bekerja dengan baik. Dan gak merugikan orang lain. Udah. Lu gak akan merasa keberatan. Meninggalkan hal yang kayak gitu. Jadi. Sosial media penting. Kan gak mungkin gue hilangin dong. Sosial medianya. Karena kita penting. Bekerja dengan sosial media. Apalagi zaman sekarang. Iya. Tapi yang gue lakukan adalah. Gue menggunakan jasa orang. Nih. Lu baik kayak deh. Lu ini. Jasa orang yang lu percaya penuh ya tentunya. Iya dong. Gitu. Dan tau lu gimana karakter lu. Iya. Itu sih. Ben thank you so much for your time. Ben terima kasih udah datang. Thank you lah. Ini dari Alvin in love. Oh my god thank you. Untuk Ruben and family. Semuanya. Thank you. Satu aja. Karena satu ini yang menguatkan semua. Betul Alvin. Thank you ya. Thank you Ben. Oke. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye.